Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel YouTube Ibu Aza pada video kali ini saya akan membuat godok ubi atau yang disebut daerah lain yaitu getas singkong tapi disini saya tidak menggunakan kelapa cukup singkongnya saja ini saya sudah siapkan singkong satu kilo bersih sudah saya parut kemudian ini karena singkongnya banyak air saya kurangi airnya dan saya endapkan sebentar ini pati atau kanjinya tidak saya buang ya Bunda kemudian ada gula sebanyak 150 gram atau 10 sendok makan ini untuk gula di luarnya nanti ya kemudian ada vanili bubuk saya pakai sejumput Hai kemudian ada garam halus saya pakai nanti sejumput Hai ada minyak goreng nanti saya pakai secukupnya untuk menggoreng godoknya kemudian air putih saya pakai 100 mili untuk melarukan gula pasirnya yuk langsung kita membuatnya pertama ini patinya yang sudah saya rendam tadi saya buang airnya kemudian ini endapan patinya atau kanjinya saya masukkan ke dalam ubi atau singkong yang sudah saya parut jika singkongnya tidak banyak air tidak usah dikurangi ya Bunda airnya kemudian tambahkan garam halus sejumput panili bubuk sejumput lalu diaduk agar tercampur merata ini cara membuat godok singkong atau getas singkong ini sangat mudah dan simple sekali ya Bunda bahan-bahannya pun cukup singkongnya saja ditambah vanili sama garam halus ya udah tinggal kita bentuk dan kita goreng nanti di luarnya baru kita kasih gula gula pasir yang sudah kita larutkan ya Hai nah ini sudah cukup tercampur rata lalu ini sudah saya panaskan minyak goreng ke dalam wajan lalu kita ambil sedikit atau segenggam tangan kita kepal-kepal membentuk bulatan kemudian saya pipihkan sedikit bentuknya sesuai saudara masing-masing ya mau bulat atau agak lonjong begitu seterusnya kita bulat-bulatkan lalu kita pipihkan sedikit lalu kita goreng lakukan hal yang sama sampai adonan singkongnya habis ya sambil kita menggoreng godok singkongnya jangan lupa subscribe like comment share dan tekan lonceng notifikasinya terima kasih Nah ini kita tenggelamkan usahakan minyaknya agak banyak ya Bunda kita goreng sampai kecoklatan nah ini sudah kecoklatan bagian bawahnya kita balik semuanya lalu kita masak sampai kecoklatan semuanya nah ini sudah kecoklatan semuanya sudah boleh kita angkat ya Bunda kita angkat dan kita tiriskan minyaknya kemudian kita goreng lagi sisa adonan godoknya atau getasnya ini sebelumnya sudah saya bulat-bulatkan dan sudah saya pipihkan ini tinggal kita masukkan aja ke dalam minyak panas dan kita goreng sampai kecoklatan atau sampai matang ya nah ini sudah semuanya saya goreng lanjut kita membuat gulanya kemudian saya masukkan air 100 mili lalu itu saya tuang gula pasir saya masukkan gula pasir sebanyak 150 gram atau 10 sendok makan ini kita larukan sambil diaduk-aduk menggunakan sendok jika lebih mau manis bisa ditambahin lagi 50 gram gula pasirnya ini sesuai selera masing-masing ya nah ini sudah mulai larut gula semuanya juga airnya sudah mendidih ini kita aduk-aduk terus nanti sudah agak terasa berat kalau kita angkat ke atas sendoknya pertanda sudah bisa kita masukkan godok ubinya ya Nah seperti ini kita masukkan semuanya godok ubinya lalu kita aduk-aduk bolak-balik agar tercampur rata dan godok ubinya terbaluri semua dengan gula pasirnya atau larutan gulanya ini terus kita aduk-aduk ya Bunda sampai gulanya kering dan berwarna putih kompornya saat kita mengaduk tetap hidup ya Bunda kita kecilkan saja apinya nah ini sudah mulai kering gulanya sudah agak berwarna putih ya lanjut kita aduk-aduk terus nah jika sudah kering semua gulanya api kompornya kita matikan dan kita diamkan sebentar ya nah ini ini dia godok singkongnya atau getah singkongnya sudah matang dan sudah siap kita sajikan ya ini masih panas ya Bunda jadi kulitnya ini agak terasa keras atau kalau kita makan agak kriuk-kriuk nanti kalau setelah dingin ini empuk banget ya Bunda luar dalamnya empuk kulitnya juga empuk Hai terima kasih telah menonton video ini sampai jumpa di video selanjutnya nah ini dia penampakan yang di dalamnya ini lembut sekali ya Bunda silahkan dicoba ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh